Jelasan pokok di jelang pasar jurusan mempawah Pontianak, Kalimantan Barat terbakar pada rangku pagi. Warga yang ada di lokasi kebakaran terlihat panik dan berusaha memanggil bantuan agar api tidak menyebar kebangunan lainnya. Salah satu saksi yang merupakan anggota satuan polisi belitar mengetahui terjadinya kebakaran ketika hendak menaikkan benderam rah putih bersama anggota lainnya. Saat melihat ke samping, kebunan asap tebal tampak sudah keluar dari bangunan rukum. Kebakaran ini dibantu oleh pihak pemadam kebakaran dan sekiranya ada 14 unit dan dari pihak polisi ada 2 unit untuk membantu pemadam kebakaran. Dan dari pihak TNIAD, mereka untuk kejadian ini untuk kerugian masih belum kami ketahui. Belum ketahui cara pasti penyebab terjadi kebakaran. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uniunian, Ainews melaporkan.